Wahai Muhammad, tidak ada dari orang beriman laki-laki, orang beriman perempuan yang mengata Subh'ana Rabbiyal A'la, baik dalam sujud sembahyang atau di luar sujud sembahyang. Melainkan adalah itu kalimat bagi dia pada timbangan amalnya nanti lebih berat daripada aras, kursi dan gunung-gunung di dunia. Dan Allah berkata, berkirman, sadaka abdi telah benar hambaku, tidak ada di atas, aku di atas segala sesuatu dan tidak ada di atasku sesuatu. Wahai malaikat, saksikan bahwa aku mengampuni bagi dia, wa adha khal tuhul jannah dan aku masukkan dia ke dalam surga. Nah, fadilat orang yang mengata Subh'ana Rabbiyal A'la, ada yang membuat wabihan bih tuhada, Subh'ana Rabbiyal A'la, ingat situ saja. Nah, itu fadilatnya. Hadis ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya. Terima kasih telah menonton!